Ada cerita, itu orang malang, anaknya itu sekolah di SMP, kemudian di absen oleh gurunya. Elisa Raymond Legot, hadir Pak. Waduh, namamu kok bagus sekali, kata gurunya. Memang bapak sampean aku bulit ke Amerika Latin lah. Boten, Pak Guru. Loh, lah terus jenengi sampean kok Elisa Raymond Legot. Ngeten, bapak kulu ini aku asli malang. Terus, lah tiang malang kan nak ngomong diwalak-walik. Kadang nyebut Pak Sun itu Oscar. Arek-arek jadi kerah-kerah. Nah, namaku loh Elisa Raymond Legot. Elisa ini aku ngediwalik hasilik. Raymond ini aku nomor. Legot ini aku togel. Nunsewu, Pak Ketua DPR. Jadi, Elisa Raymond Legot ini aku hasilik nomor togel. Tiba, eh bapak ini aku bandar togel. Lepas lahir, jebus nomor oleh undian togel. Dan yang ketiga, pesan dari suat Al-Lukman adalah Jangan sekali-kali kamu nak menyekutukan gusti Allah. Karena menyekutukan gusti Allah adalah dosa yang sangat besar. Ini artinya pendidikan agama, ilmu ketauhidan, harus ditanamkan pada diri seorang anak untuk fondasi yang pertama kali. Setelah fondasinya mapan, setelah ilmu agamanya mapan, setelah ilmu tauhidnya kuat, silahkan mengenyam pendidikan ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, arsitektur, dan lain sebagainya. Jika sampai dia kelak besar menjadi seorang dokter, polisi, tentara, politikus, pejabat, maka dia akan menjadi seorang politikus yang hebat dan beragama. Menjadi seorang pejabat yang hebat dan beragama. Menjadi seorang dokter yang hebat dan beragama. Ilmu tauhid ditanamkan pada diri anak untuk yang pertama kali. Terima kasih.